Polisi membukuk Sugianto, warga Desa Baru Kecamatan Sarulangun, atas kasus pembunuhan. Pelaku membunuh temannya sendiri akibat dituding mencuri handphone. Pores Sarulangun merangkap pelaku penusukan berakibat pembunuhan terhadap Rudy, warga Kecamatan Sarulangun. Pelakunya adalah Sugianto, warga Desa Baru Kecamatan Sarulangun. Peristiwa berdarah ini terjadi akibat pelaku merasa sakit karena dituduh mencuri handphone korban. Sugianto tidak terima dituduh telah mencuri handphone milik Rudy, sehingga pertengkaran ini berujung berkelahian dan pembunuhan. Berdasarkan pengakuan pelaku, korban mengajak bertemu untuk menagi handphone yang dicuri. Rudy kemudian mengacukan parang dan ditangkis Sugianto. Sugianto kemudian menusukan pisau ke tubuh Rudy. Korban kemudian berdarah dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit Golden Medica Sarulangun. Tidak butuh waktu lama setelah kejadian, keluarga Rudy melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Sugianto kemudian berhasil diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 353 Subsider Pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun. Sat Reskrim Kota Sarulangun bersama Sat Reskrim Kota Sarulangun berhasil mengamankan terkait tindak pidana pengenayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Satu motif dari pelaku yaitu karena sakit hati dituduh mencuri. Korban mendatangi pelaku ke rumahnya terus mengatakan pelaku mengambil HP korban pada tahun 2018. Terus korban mengajak ketemuan di TKP. Kemudian mengatakan kalau tidak berani ketemu memang benarlah kamu pelaku yang mencuri HP korban. Terjadilah pembacukan tersebut di TKP.